Ya, kembali lagi, hari ini kita kedapatan topik yang menarik Yaitu tentang tuberculosis Atau biasa disebut dengan TB Atau biasa disebut dengan TBC TB itu singkatan dari tubercle bacillus Dan itu bakterinya adalah mycobacterium tuberculosis Nah, ada yang bertanya tentang perbedaan TB biasa Atau TB reguler Dan TB MDR atau TB multi drug resistance Gejalanya apa aja, obat-obatannya gimana Dan efek sampelnya seperti apa TB itu biasanya 80% sampai 90% Itu menyerang di paru Rata-rata, 80% kurang lebih Ada nggak menyerang yang di organ lain? Ada Biasanya orang di sini Atau nggak, kelenjar kan, di kelenjar sini seperti itu Kalau nggak seperti itu, di TB usus itu juga ada Atau TB tulang juga ada Itu diagnosanya berbeda Kalau TB paru, biasanya itu berdahak batuknya Dan diambil dan diambil dahaknya Dilihat dahaknya, di cek TCM Di laboratorium, di cek apakah ini TB reguler, TB biasa Ataupun TB MDR TB multi drug resistance Gejalanya apa aja sih Kalau TB-nya TB paru Biasanya batuk Batuk terus-menerus Dan biasanya berdahak Seperti itu Tapi kalau TB-nya di tempat lain Misalkan TB usus Itu biasanya di perutnya akan sakit Dan itu segera di cek Nah Gejalanya dengan TB MDR Beda nggak? Kurang lebih sama Karena bakterinya juga sama Cuma saja Hanya saja itu Bakterinya TB MDR Itu penanganannya lebih serius Karena TB-nya sudah Tidak bisa diobati dengan obat biasa Jadi obatnya sudah khusus lagi Nah Kalau TB reguler TB biasa Itu biasanya Memakai 4 obat ini Satu Rifampin Atau Rifampisin Dua Pirasinamid Tiga Etambutol Yang keempat adalah Isoniasid Dengan 4 obat ini Kalau Meminum Obat ini secara rutin Dalam jangka waktu 6 bulan Sudah dipastikan Akan lebih Berkurang Penyakitnya Ataupun gejalanya Terus efek sampingnya Obat ini apa saja? Efek sampingnya Biasanya Itu akan terjadi Kencingnya Warnanya merah Tapi gak apa-apa It's okay Itu Cuman kandungan zat aja Dari obat-obatan tersebut Terus Selain Kencingnya Berwarna merah Apalagi Biasanya Kakinya keram Tapi Tidak semuanya orang ya Tidak semuanya orang Terus Pusing Wow Itu ada Tapi itu pun Cuman beberapa Hari Ataupun beberapa Minggu saja Dan itu pun Tidak semuanya orang Seperti itu Ada yang Kakinya kesemutan Ada yang tidak Ada yang rambutnya Rontok Ada yang tidak Ada yang kulitnya Menghitam Ada yang tidak Jadi tiap orang itu Sendiri-sendiri Sedangkan TB MDR Pengobatannya Lebih lama Dan obat-obatannya Pasti Lebih banyak Kalau TB reguler tadi Biasanya 6 bulan Itu sudah cukup Pengobatan Kalaupun Dokter Menyarankan lebih Biasanya cuma ditambah 2 bulan atau 3 bulan Biasanya seperti itu Dan itu Dosisnya tergantung Dari Berat badan Kalau misalkan Berat badannya Di atas 70 Sama di bawah 70 Itu berbeda obatnya Kalau di bawah 70 Itu dokter akan memberikan 4 atau 5 butir Yang di Jadikan satu ya Jadikan satu Jadi Revampicin Piracinamid Petambutol Dan Isoniazid Itu dijadikan satu Satu butir Dan itu biasanya Cuma 4 atau 5 butir Diminum sekaligus Sampai 6 bulan Tapi kalau TB MDR Berbeda TB MDR Itu obat-obatnya Biasanya Kalau dokter Menyalankan Untuk jangka panjang Itu Pakai 5 Antibiotik Sedangkan Kalau pakai Jangka pendek Itu Pakai 7 Antibiotik Dan itu Pengobatannya Selama 9 bulan Sampai 12 bulan Rata-rata Seperti itu Dan itu Obat-obatannya Apa saja Biasanya Dokter akan Merekomendasikan Kalau Bapak Ibu Pakai jangka pendek Mau pakai Streptomisin Atau enggak Atau pakai Yang suntik Atau enggak Nah itu Nanti Biasanya Sama Perawat Biasanya Perawatnya Itu nanti Kita akan Ditanya Mau pakai Gimana Jangka Pandang Atau Jangka Panjang Atau Jangka Pendek Seperti itu Dan itu Obat-obatannya Akan Disesuaikan Biasanya Akan Dikasih Satu Yang namanya Levofluxacin Yang kedua Ethionamid Yang ketiga Piracinamid Yang keempat Etambutol Yang kelima Isoniazid Yang keenam Clovasimin Yang ketujuh Beda Quilin Tujuh Antibiotik Ini Diminum Sekaligus Efek Sampingnya Seperti apa Efek Sampingnya Pasti Lebih Berat Dan Biasanya Orang Mula Akan Mengalami Mual Mutah Diari Mungkin Terus Asam Lambungnya Naik Terus Pusing Itu Secara Fisik Dan Sikisnya Pun Juga Akan Terganggu Biasanya Orang Akan Seperti Itu Bisa Jadi Halusinasi Sisyprenia Ansietas Dan Lain Sebagainya Biasanya Pun Juga Akan Terjadi Kulit Menghitam Tapi Tidak Semuanya Orang Seperti Itu Jadi Ada Kejalanya Yang Seperti Itu Ada Yang Tidak Pengobatan Pengobatan Kalau Jangka Pendek Dilakukan 9 Bulan Sampai 12 Bulan Dan Itu Dicek Dari Dahaknya Setiap Bulan Pastikan Harus Cek Dahak Ada Pot Dahak Kecil Itu Dicek Bukan Air Liur Dahak Berbeda Dengan Air Liur Berbeda Sekali Nah Seperti Itu Terus Dokter Akan Memberikan Informasi Jika Orang Itu Sudah Bebas Dari Obat Atau Tidak Perlu Minum Obat Lagi Kapan Setelah Dicek Ronsen Parunya Ronsen Toraknya Dicek Ya kan Dicek Dan Dicek Dahaknya Kalau dahaknya Sudah Negatif Sudah Bersih Dari Tuberkulosis Ya kan Dan Toraknya Sudah Bersih Orang Itu Sudah Difonis Sudah Sembuh 99% Dari Tuberkulosis Dari TBC Seperti Itu Kenapa Tidak Bisa 100% Mungkin Tidak Bisa Kambuh Lagi Sangat Mungkin Bisa Kambuh Seperti Itu Kalau Orang Misalkan Masih Ngerokok Terus Ataupun Minum Minuman Alkohol Atau Orang Itu Gaya Hidupnya Tidak Sehat Itu Sangat Bisa Untuk Kambuh Seperti Itu Dan Tuberkulosis Ini Kalau Diminum Rutin Patuh Terhadap Obat Obatan Meskipun Rasanya Obatnya Tidak Enak Sekali Ya kan Itu 99% Sembuh Pasti Sembuh Seperti Itu Ya Jadi Cukup Banyak Yang Hari Ini Terkena Tuberkulosis Dan 90% Lebih Sembuh Seperti Itu Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Semoga Informasi Ini Bermanfaat Terima Kasih